Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan selam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini kita sudah bersama para narasumber kita. Kita banggakan Bapak Anyan M.Kon dari STKIP Persada di Sintang, Kalimantan Barat. Dan kita akan dipandu oleh Ibu Rukiah dari Universitas Tanjung Pura. Dan pagi ini kita akan bersama-sama belajar mengenai selok-belok persiapan akreditasi jurnal nasional. Nah Bapak Ibu sekalian dari manapun Anda berada, ini setelah bergabung di ruang Zoom ini, teman-teman dari seluruh tanah air. Ada dari Sumatera, dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, ada Bali, ada Lombok. Jadi terwakili dari Barat sampai Timur. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat mengambil manfaat pagi ini. Perlu kami sampaikan bahwa Relawan Jurnal Indonesia, pengurus daerah Kalimantan Barat, memulai webinar seri pertama ini dengan membincang masalah selok-belok persiapan akreditasi jurnal nasional. Nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik yang lain yang diperlukan oleh para pengelola jurnal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal kita sehingga kita mampu berkontribusi untuk bangsa dan menjadi bagi publikasi ilmiah di negara ini dan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebagai host, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu. Yang pertama adalah dari Relawan Jurnal Indonesia, kemudian dari beberapa kawan-kawan yang lain, lebih khusus pada pengurus Relawan Jurnal Kalimantan Barat, pengurus daerah Kalimantan Barat, yang telah membantu kita semuanya untuk menyiapkan Relawan kali ini. Untuk itu, sekali lagi, kami minta terima kasih dan bil khusus lagi kepada para peserta semuanya yang telah hadir bersama kita pada pagi ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini berkah dan menjadi amal baik kita kepada kita sendiri maupun kepada bangsa kita. Untuk itu, mari kita mulai saja webinar ini dengan sama-sama berdoa masing-masing dan setelah itu akan persilahkan kepada moderator kita, Ibu Rukiah untuk Ibu Dr. Rukiah untuk memandu acara ini. Kita berdoa mulai dan nanti langsung diambil oleh Ibu Rukiah. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktannya. Hari ini izinkan saya Rukiah Ganda Putri Panjaitan dari Universitas Tanjung Pura sekaligus pengelola jurnal pendidikan matematika dan IPA akan memoderatori kegiatan ini. Kegiatan kita hari ini mengetengahkan tentang seluk-beluk persiapan Akreditasi Jurnal Nasional yang akan dibawakan oleh Bapak Anyan. Bapak Anyan ini merupakan lulusan dari Magister Komputer dan saat ini beliau merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Komputer STKIP Persada Katulistiwa. Bapak dan Ibu, Bapak Anyan ini sudah memiliki banyak pengalaman tentang pengalaman. Tentang pengalaman. Beliau merupakan editor di jurnal ilmiah, ilmu pendidikan. Beliau juga merupakan editorial team pada jurnal pengabdian masyarakat Katulistiwa. Beliau juga merupakan editorial team pada jurnal education and technology. Beliau juga merupakan editor member di bioilmi, jurnal pendidikan. dan juga merupakan anggota RJI Kalbar. Selain itu, Bapak Anyan juga merupakan verifikator. Beliau juga menjabat sebagai sekretas LPPM di STKIP Persada Katulistiwa dan juga koordinator jurnal di lingkungan STKIP Persada Katulistiwa. Baiklah, Bapak Ibu, rangkaian kegiatan kita hari ini itu diawali dengan penyajian materi oleh Bapak Anyan dan dilanjutkan juga nanti dengan untuk masuk ke Arjuna, begitu ya. Dan pada kesempatan ini tentunya kami akan membukakan sesi tanya-jawab dan diskusi bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Anyan untuk menyajikan. Silahkan, Pak. Terima kasih Ibu Rukia sebagai moderator dan saya hormati juga Ketua RKI Kalbar serta rekan-rekan RKI di seluruh Indonesia menutup tanah air serta para pengelola jurnal Bapak Ibu yang saat ini seimpung di dunia jurnal. Dalam hal ini saya hanya berbagi pengalaman dari yang pernah saya lewati saya yakin Bapak Ibu semua serta rekan-rekan semua sudah banyak juga pengalaman pengalaman dalam mengelola jurnal baik suka-dukanya kesulitan-kesulitan dan tantangan yang dilewati namun saya mencoba untuk berbagi beberapa pengalaman yang sudah saya alami mulai dari persiapan agreditasi sampai harus membenahi ketika beberapa catatan asesor yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan agreditasi jurnal nah untuk memulai berkenaan dengan seluruh RJI seluruh persiapan agreditasi jurnal baiknya mulai dengan share screennya nampak Bu ya nampak Pak jelas oke jadi setelah dengan tema kita hari ini adalah seluruh persiapan agreditasi jurnal agreditasi jurnal nasional dan tentunya hal-hal apa saja yang ingin kita persiapkan dalam mempersiapkan agreditasi jurnal nah dan ketika saya memulai sebuah mengulang banyak sekali tandangan-tandangan yang saya lewati mulai dari pembiayaan pembiayaan mencari apa namanya dan sebagainya dan saya banyak berdisi dengan teman-teman RJI Kalimantan Barat serta teman-teman RJI pada umumnya di Indonesia nah langsung saja saya mulai yang pertama kita ingin melihat dari apa saja sih saya persyaratan dari agreditasi jurnal ini ya beberapa persyaratan yang umumnya yang umumnya yang memang berdasarkan peraturan dari risk-tability itu yang pertama adalah memiliki ISSN ini baik dalam versi cetak dalam versi elektronik dan ini harus sudah terdaftar di PDLIP ini terdaftar di kemudian yang kedua adalah terbitan harus bersifat ilmiah dalam artian terbitan yang kita masukkan ke dalam sebuah jurnal kita adalah artikel yang mengandung data atau informasi yang memajukan pengetahuan ilmu teknologi serta seni artinya artikel itu sudah melewati apa namanya proses juga melewati proses review dan sebagainya harusnya seperti itu melewati proses review kemudian memiliki unsur pengetahuan memajukan pengetahuan yang kedua adalah telah terbit minimal 2 tahun telah terbit minimal 2 tahun jadi kalau bapak ibu jurnal bapak ibu baru terbit 1 tahun berarti belum bisa mengajukan akreditasi jadi menunggu 2 tahun lagi yang kedua minimal terbitannya dalam 1 tahun itu 2 kali 1 tahun secara beraturan kalau misalnya terbitnya sudah tahun tetapi terbitnya hanya 1 kali 1 tahun berarti juga belum memenuhi syarat minimal terbit dalam 1 tahun itu 2 kali ada yang 3 kali dalam 1 tahun ada 4 kali atau mungkin lebih intinya minimal 2 kali yang kelima masing-masing terbitan minimal 5 artikel nah kalau misalnya saya edisi ini ada 10 artikel edisi ini ada hanya ada 4 artikel nah oleh sebab itu sebaiknya bapak ibu mempersiapkan apa namanya keberlangsungan artikel itu jangan sampai kurang dari 5 artikel kalau misalnya sebelumnya lebih dari 5 artikel mungkin bisa di-partikel supaya untuk edisi berikutnya terpenuhi minimal 5 artikel jadi bisa 5 sampai 7 artikel itu terpenuhi jadi minimal 5 artikel diajukan kemudian terindik Garuda kalau dulu yaitu di IP di IP Garuda dan sekarang sudah berubah berubah nama di Garuda Ristik Dikti 2 ID dan itu merupakan pintu masuk juga supaya bisa mendaftarkan ke Arjuna karena pengalaman yang saya lewati ketika mengajukan mendaftar di Arjuna kita harus mengimputkan ISSN nya ISSN itu harus sudah apa namanya harus sudah terdaftar di dalam Garuda harus sudah terindik Garuda nah yang berikutnya adalah memiliki etika publikasi etika publikasi ini apa di situ berkenaan penulis etika editor cap editor kemudian etika reviewer atau mitra bestari di situ di wajiban tanggung jawab apa yang ada di situ kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pengelola jurnal nah ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya ketika saya mencoba men jurnal jadi harus melengkapi hal-hal ini sebelum saya mengajukan yang pertama adalah menyiapkan cover kemudian header ini akan kita coba bahas satu per satu kemudian mengisi identitas jurnal identitas jurnal baik penamaan jurnal deskripsi jurnal history jurnalnya history jurnal menceritakan keadaan jurnal apa adanya apa adanya mulai dari kapan jurnal itu diterbitkan kapan jurnal itu mulai online misalnya ada bapak ibu yang mungkin jurnal sebelumnya itu versi cetak lalu baru beralih versi online menggunakan OTS atau lainnya nah itu diceritakan dalam jurnalnya kemudian menyiapkan ruang lingkup jurnal skop dan fokusnya sekarang jurnal kita itu di bidang apa saja dipaparkan disana ruang lingkup jurnalnya membuat mengkaper artikel-artikel di bidang apa saja sehingga ketika nanti bapak ibu menerima artikel maka ruang lingkup jurnal itu yang menjadi patakan skop dan fokusnya itu menjadi patakan ketika kita menerima artikel kalau ada artikel masuk di luar dari skop dan fokusnya maka sebaiknya tidak diterima boleh tidak diterima sebenarnya tidak misalnya itu tertentu kebijakan dari cap editor atau pengambil pengelola jurnalnya tidak usah diterima tapi nanti akan mempengaruhi penilaian akreditasi semakin sesuai dengan ruang lingkupnya semakin fokus dengan bidangnya maka nilainya semakin baik yang kedua adalah dewan redaksi dewan redaksi di sini terbaik mulai dari penyunting kemudian wakil kita penyunting ada wakil gendahara sekretaris misalnya tidak seperti itu lagi ini lebih fokus kepada rule apa yang ada di dalam sistem apa yang ada rule di dalam sistem EGS-nya itu sendiri atau rule di dalam jurnal elektroniknya kemudian etika publikasi nah etika publikasi tadi seperti telah saya tebutkan lalu yang berikutnya adalah menyiapkan template sehingga nanti penulis yang memasukkan artikelnya ke jurnal kita tidak kesulitan lagi panduannya seperti apa template garis besarnya tata letak layoutnya itu tersedia di situ sehingga mungkin penulis bisa tinggal copy-paste ke ininya drop naskahnya tinggal copy-paste pada template yang terlaku sehingga layoutnya tetap konsisten seperti yang jurnal inginkan yang berikut adalah membuat panduan membuat panduan atau petunjuk penulis sebagai pengguna jurnal kita juga harus membuatkan panduan petunjuk penulis juga panduan untuk petunjuk reviewer kemudian panduan atau petunjuk editor sehingga ketika mungkin ada pergantian pengelola jurnal dan sebagainya ketika panduan panduan itu sudah ada di dalam jurnal kita di dalam sistem yang kita itu lelah ada dan dia akan bisa beradaptasi dengan menerapkan panduan-panduan itu kemudian mengajukan indiktasi indiktasi ke lembaga-lembaga pengindik nah ini perlu karena untuk semakin banyak terindik maka akan semakin bagus dan penyebaran luasnya artikel jurnal kita akan semakin lebih luar nah yang syarat utama adalah kita terindik di google skolar kita buatkan profil untuk jurnal kita kemudian dimasukkan artikel setiap edisinya ke dalam google skolar kita kemudian terdaftar di garuda nah itu minimal minimal bisa di ajukan setelah itu kalau memang ada langkah bisa mengajukan ke pengindik-pengindik yang lain ada banyak pengindik kemudian mendaftarkan jurnal ke super content atau subcontent atau aplikasi visitor counter apa saja bisa super counter subcontent atau hipstart ada banyak ada banyak intinya itu untuk melihat pengunjung yang ada masuk ke jurnal kita kita bisa melihat pengunjung unik yang masuk ke jurnal kita atau melihat jurnal kita yang berikutnya adalah mendaftarkan licensi jurnal ke creative common ini berkenaan dengan licensi artikel licensi sebuah karya dalam artian disini karya tulis artikel nah coba kita bahas satu perkata dibanggannya dibanggannya untuk membuat kapal buatlah kapal dengan dan header yang unik dan berkirikat nah bapak ibu saya kira bapak ibu punya pemikiran yang berbeda-beda dalam membuat sebuah kapal yang menarik diusahkan itu membuat sebuah header atau cover yang unik dan tidak mudah diubah-ubah sehingga nanti kolom satu dua tiga dan seterusnya itu covernya konsisten nah kalau misalnya nanti ada perubahan dan sebagainya bisa saja bisa saja tetapi harus diceritakan dalam history jurnalnya kenapa berubah dan mulai edisi berapa berubahnya kalau diceritakan seperti itu kita tidak dianggap inkonsisten kalau misalnya hari ini berubah edisi berubah kenapa penjelasannya tidak ada jadi harus unik dan konsisten nah penamaan jurnal atau identitas jurnal seperti yang saya bahas di awal tadi penamaan jurnal itu di semua deskripsi jurnal dan sebagainya harus sama dengan di ISSN ini harus sama dengan di ISSN baik nama covernya nama covernya kemudian nama penamaan jurnalnya serta nama jurnal juga di deskripsinya penamaan ini harus sama sesuai dengan yang terdaftar di ISSN jika tidak terdaftar apa pengaruhnya jika tidak terdaftar ada di ISSN dengan yang di jurnal kita itu tidak singkran atau dianggap apa namanya dianggap tidak tidak sesuai tidak sesuai artinya seolah-olah ini bukan jurnalnya kita jurnalnya namanya ini lalu di ISSN nya kok namanya ini ini bukan yang ini berarti jadi kalau misalnya terjadi perbedaan sebelum diajukan sebaiknya dilakukan perubahan dilakukan perubahan bisa menghubungi ya LIPI yang dengan ISSN nya nah kemudian di judul sirahan di dalam full text artikelnya juga harus sama nah ini pengalaman ketika pertama kali saya mengajukan jurnal jurnal ini semuanya sudah sama di cover di nama header sudah sama kemudian karena pengen cepat juga jadi yang edisi sebelumnya saya hanya singkat dengan Vogue Edukasi tidak dilengkapi dengan Vogue Edukasi titik 2 jurnal ilmiah ilmu pendidikan nah deklarasi ternyata itu dianggap tidak sama oleh asesornya akhirnya saya perbaiki dan dirubah disamakan supaya yang terdaftar di ISSN kemudian disama persiskan dengan yang ada di cover di header di identitas jurnal lainnya semuanya harus sama persis kalau misalnya ada titik 2 titik 2 ada misalnya kurung tutup ada kurung tutup ya samakan saja pokoknya dibuat sama persis nah ini tadi di bagian deskripsi buat deskripsinya ceritakan deskripsi dari jurnal kita membuat tentang apa saja bisa menceritakan riwayat jurnalnya mulai dari tan berapa sampai dimulainya bisa diceritakan disini di bagian deskripsi jurnal kemudian di bagian histori jurnalnya seperti yang saya sampaikan tadi ceritakan jurnalnya dimulai tahun berapa persis cetak atau online nah kalau masalahnya dulunya cetak kemudian online kebetulan jurnal yang saya kelola edukasi ini dulunya awal dulu itu persis cetak dan mulai online di 2013 nah diceritakan disitu mulai full daringnya apakah sudah mulai direview atau hanya sebatas full sebatas di upload gitu diceritakan apa adanya kemudian fokus and scope nah disini diceritakan diceritakan jelas fokus and scope jurnal kita ruang lingkupnya apa saja misalnya di ruang lingkup pembahasan penelitian di jurnal edukasi ini kita membahas misalnya pendidikan dan pengajaran metode model strategi dan seterusnya ada petika dan bapak ibu menceritakan roh lingkup jurnal bapak ibu sesuai dengan question bapak ibu sesuai dengan apa namanya jurnal itu mau diarahkan ke disiplin ilmu yang mana jadi nanti ketika menerima artikel disesuaikan dengan ruang fokus and scope jadi tidak menerima dari berbagai artikel yang berbeda disiplin ilmu karena itu akan mempengarai juga dalam proses penilaian semakin spesifik semakin baik nilainya semakin fokus pada artikel yang diterima selalu fokus pada penilaian juga akan semakin tinggi kemudian proses reviewnya dijelaskan nah berapa orang di jurnal kita kemudian berapa lama reviewnya diceritakan disana lalu proses reviewnya seperti apa apakah pihak email atau pihak sistem itu diceritakan gitu tapi untuk untuk di dalam harusnya semuanya full daring tapi kalau misalnya bapak ibu belum mampu melakukan full daring bisa dicoba mungkin semi ini ya semi daring mungkin kadang via WA itu pengalaman saya sebelum pengalaman sebelum semua reviewer saya bisa juga dan saya juga kewalahan mengarahkan di dalam sistem kami mulainya dulu dengan via WA mungkin via email dan sebagainya kemudian hasil hasil reviewnya dikirim kembali kemudian di upload di upload ulang nah kalau mampu melakukan semuanya di dalam sistem sebaiknya di dalam sistem maka akan disitu penilaian juga akan semakin baik kalau full daring maka nilainya akan tinggi kemudian proses reviewnya itu apakah single blind atau double dalam artian disini tertutup atau terbuka tertutup dalam hal ini artinya penulis reviewer tidak melihat nama penulisnya dan penulis juga tidak melihat nama orang yang mereview sehingga proses reviewnya terlihat apa namanya tanpa karena tidak saling kenal jadi tidak ada misalnya ini artikel kawan lalu karena artikel kawan lalu dimudahkan tidak ada jadi hal itu bisa dilakukan dengan model apa namanya proses reviewnya tertutup nah bapak ibu boleh memilih mana yang terbaik semakin semakin tertutup artinya dengan kualitas mungkin lebih terjaga kemudian yang berikutnya membuat editorial team maksud dewan redaksi dan sebagainya mulai dari editor-in-chief ke dewan editor-nya kata mungkin kalau mau ditambahkan IT support-nya berkenaan dengan ini ya IT-nya siapa yang menang ini kalau mau ditangkap lalu di editorial editorial team harus dilengkapi dengan afiliasi dari afiliasinya dari universitas mana kampus mana disampaikan juga disitu lalu serta di URL CP URL CP itu misalnya ini saya ambil contoh mohon maaf kepada Pak Arfan rekan RGI pinjam dulu kebetulan beliau tergabung di dalam editor jurnal edukasi ini nah kita linkkan ini ketika saya klik namanya nanti muncul ke sini lalu di sini di linkkan lagi dibuat URL misalnya ke website ID-nya ke Google kemudian ID Sintanya ID Sikapus kalau ada nah ini untuk melihat record dari si ini editor editor maupun reviewer kita juga dengan yang reviewer di reviewer juga dibuat reviewer dilengkapi dengan afiliasi serta link CP-nya profile GS profile Sinta profile diterahkan di sini dan itu bisa di klik diarahkan misalnya ini saya ambil contoh maaf-maaf kepada Pak saya pinjam namanya kebetulan sebagai reviewer di sini ketika di klik di bagian nama diarahkan ke link profile Google seleranya kemudian ketika di klik di ID Sintanya diarahkan ke profile profile Sinta di ID Sikapusnya diarahkan ke profile Sikapusnya dan itu untuk menampilkan informasi mengenai track record publikasi sehingga track record publikasi editor maupun reviewer kita bisa terlihat di situ dia sudah melakukan penelitian apa saja mempublikasikan artikel tentang apa saja sehingga rekam jajak itu dan disiplin ilmunya bidang apa saja itu bisa terlihat kemudian yang berikut adalah membuat etika publikasi nah etika publikasi ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah disiplin tanggung jawab editor set editor dan tanggung jawab reviewer maupun penulis disini diceritakan tanggung jawabnya apa dia melakukan apa dan sebagainya yang menjadi tugasnya apa menjadi tanggung jawabnya apa kemudian hak dan kewajiban disitu diceritakan di dalam etika publikasi yang berikut adalah menyiapkan template nah template harus terlihat template ini kita sediakan sehingga setiap ada penulis dari luar dari men-submit ke jurnal kita dia bisa melihat panduan penulisnya panduan template artikel yang sudah kita bisa di-download disana sehingga ini menjadi acuan nanti ketika membuat artikel harus sama persis dengan template yang kita sediakan kalau template tidak sama sebaiknya dikembalikan dikembalikan artikelnya kembalikan artikel suruh penulisnya memperbaiki sesuai dengan template sehingga kita tidak banyak menyesuaikan kalau template sudah disecuaikan sehingga setiap artikel apa yang kita publish itu akan konsisten kemudian kemudian yang berikut gaya selingkung masih berkenaan dengan tadi template sebetulnya kalau menulis sesuai dengan template yang kita buat otomatis gaya selingkung gaya penulisan tata letak layout dan sebagainya itu sama selalu sama maka tiap orang mungkin sama tinggal isinya yang berbeda dan ini harus konsisten antar artikel yang lainnya serta antar peregitan nah disini misalnya judul artikel judul artikelnya ini kemudian akuliasi penulis ini nama penulisnya nah format format ini tergantung bapak ibu bisa membuat dengan format yang sesuai bapak ibu sesuai dengan selera bapak ibu tetapi apa yang sudah ditetapkan harus konsisten seperti itu yang dijalankan nah kami memang ada beberapa perubahan dari edisi sebelumnya karena dari belum tahu menjadi tahu dari edisi perubahan artinya perubahan itu ke arah yang lebih baik tidak masalah tapi kalau berubah konsisten kadang ini kadang itu tapi arahnya tidak jelas berkenan dengan gaya selingkung atau tempatnya nah kalau sebelumnya kami menyatakan ada cover di atas dengan daftar icu yang ini belum seperti ini karena ini kita sudah mengikuti punya orang yang sudah mulai bagus-bagus jadi kita ikuti dan puji Tuhan kemarin sudah beberapa perubahan yang saya lakukan dari jurnal edukasi ini yang tadinya sekretasi Sinta 5 dan akhirnya berubah naik menjadi Sinta 3 dan itu setelah saya lakukan berdasarkan catatan-catatan asetor nah kemudian disini ada genesis genesis naskah info berkenaan dengan arti kapan diterima kapan direvisi kemudian kapan diterbitkan ini bisa disampaikan disini lalu keywordnya katakun kemudian yang lalu sistematika pembaban mulai dari pendahuluan dari pendahuluan ke hasil dan pembahasan kesimpulan kemudian daftar penunjukan atau daftar pustaka kemudian yang berikut tentang petunjuk penulis jadi bapak ibu juga sebagai pengguna harus menyiapkan petunjuk untuk penulis petunjuk penulis harus ditulis dengan lengkap dan jelas ada petunjuk detail di tiap bagian naskahnya misalnya di bagian pendahuluan di bagian pendahuluan itu harus ditulis seperti apa harus diceritakan dengan font apa format apa dan bahasa bahasa yang di ini kan apa kemudian hasilnya juga metode ini apa yang harus disampaikan disana hasil dan pembahasannya yang seperti apa yang harus disampaikan disana itu dijelaskan nanti Bapak Ibu bisa melihat beberapa contoh petunjuk penulis dari beberapa jurnal lain yang mungkin sudah bagus nah ini juga saya mengadopsi dari beberapa jurnal gabungan dari beberapa jurnal yang kemudian jadi menjadi sebuah kesatuan utuh ada yang dipakai ada yang tidak kemudian ditambah dan dikurangi kurang lebih positif awal-awal memang saya banyak belajar melihat dari yang orang lain punya kemudian yang berikut adalah mendaftarkan jurnal ke lembaga pengindek nah Bapak Ibu kan lembaga pengindek ini banyak banyak sekali yang bisa kita coba nah ini beberapa contoh yang jurnal pop edukasi yang sudah terindek ada beberapa yang memang terindek otomatis ketika kita menjadi member transcript atau sudah mengaktifkan DOI nya nah itu secara otomatis terindek ada yang memang harus mendaftar secara dengan submit jurnalnya ke lembaga pengindek itu nah untuk minimal mengajukan akreditasi jurnal tadi seperti saya sampaikan di awal minimal ajukan dulu akreditasi jurnalnya ke Google Scholar atau Garuda kalau ini sudah baru kita bisa bisa mengajukan jurnal ke Arjuna kemudian mendaftarkan jurnal ke Fair nah visitor contact ini banyak sekali yang bisa digunakan entity start contact dan keep start flag contact kemudian banyak ya yang bisa dicoba saya menggunakan start contact dan mengikuti kawan-kawan yang RDI lainnya banyak yang menggunakan saya lihat banyak yang menggunakan start contact mungkin lebih ini aja sejarah tampilan di situ rata-rata pengunjung uniknya itu bisa ada beberapa future contact itu hanya menampilkan pengunjung ini harian tetapi tidak menyesuaiannya artinya rata-ratanya kita harus menghitung sendiri nah kalau di start ini sudah ada rata-rata per hari di akumulasi nah pengunjung unik ini nanti akan jadi penilaian akan jadi penilaian jumlah kunjungan unik pelanggan misalnya kalau misalnya lebih dari 50 pengunjung tiap hari rata-rata perharinya maka punya 4 di dalam penilaiannya kalau 5 sampai 50 pengunjungnya maka nanti punya 2 karena dibawah dari 10 punya 0 jadi oleh sebab itu kenapa harian ada visitor content untuk mengetahui pengunjung unik yang masuk ke jurnal atau melihat jurnal kita kemudian mendaftarkan lisensi jurnal ke creative common creative common ini apa saya tidak begitu jelas juga intinya yang saya apa namanya untuk memberikan lisensi hak kita atau karya dari sebuah artikel yang kita punya mungkin nanti teman-teman lain mungkin bisa membantu kalau ada pertanyaan terkait ini karena common ini organisasi nirlam banyak memposisikan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain atau melegalkan jadi artikel kita ini kan tersebar luas dan open access dan boleh didownload oleh siapa saja nah supaya legal makanya ini kan didatarkan ke creative common sehingga secara ini legal secara apa namanya hak kita legal lisensinya legal dari creative common dan itu bisa dipakai artinya bisa disebar lewaskan dan dipergunakan misalnya untuk jadikan referensi untuk menulis artikel dan sebagainya nah kemudian saat akitasi jurnal nasional ini ketika kita sudah mengisi konfirmasi apa namanya ini saya pinjam gambar ini dari materinya Pak Penny ya Pak Penny saya mohon maaf ketika kita telah mengisi borang di terakhir itu mau masuk ke submit atau konfirmasi siap akreditasi ini seperti ini jadi apakah jurnalnya sudah mencet ya kalau sudah kemudian jurnal sudah memilih kedoi ya kemudian apakah jurnal minimal 2 tahun terakhir setiap tahun minimal terbitan 2 isu minimal artikelnya 5 artikel kemudian situs mencantumkan penyataan etika publikasi nah ini kalau misalnya di arjunanya di arjunanya ketika kita sudah mengisi borang dan mau ajukan submit ke ini akreditasinya jadi ini pertanyaan yang muncul nah ini halaman homepage jurnal arjunah halaman homepage jurnal arjunanya kurang lebih seperti ini jadi bapak ibu bisa kalau bapak ibu belum terdaftar bisa mendaftar dulu bisa mendaftar dulu kalau sudah terdaftar tinggal lagi mendaftar pilih di bagian sikap sikap untuk mendaftar dan mengisi entitas mengisi formulirnya nah ini tampilan login ingat saja bapak ibu sudah memiliki tampilan login dan saya setelah ini mencoba masuk ke halaman jurnalnya kemudian nanti kalau sudah masuk di halaman dashboardnya kurang lebih seperti ini nah ini baru ada tiga jurnal yang tiga jurnal yang sudah saya masukkan sini jadi bapak ibu kalau misalnya memilih jurnal bisa cukup satu akun bisa untuk semua jurnal tinggal untuk semua jurnal bisa atau jadi saya memberikan kawan-kawan juga untuk memiliki akun sendiri jadi hanya beberapa jurnal yang saya masukkan sini yang lainnya akan membuat akun sendiri untuk jurnal jurnalnya hingga teman-teman dapat belajar nah lalu yang berikutnya misalnya kalau sudah masuk ke bagian kelola terbitan dan tambah di bagian daftar terbitan nanti kita tinggal menambahkan jurnal yang mana yang mau ditambahkan klik tambah jurnal nanti masuk ke sini nah ini pintu masuknya bapak ibu tadi saya sebut jurnal kita harus tidak terdaftar di Garuda harus tidak terdaftar di Garuda nah bapak ibu pengalaman sebelumnya kalau kita belum punya ISN ini tidak bisa jadi karena ini memang pintu masuknya dan ISN harus tidak terdaftar di 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 bisa dicek disini nah kemudian setelah terdaftar di LIPI juga jurnal kita harus sudah terdaftar di Garuda nah di Garuda ini akan mengecek ISN yang terdaftar di Garuda kalau misalnya bapak ibu punya jurnal sudah ada ISN tapi di Garudanya belum daftar tidak bisa masuk atau sudah terdaftar tetapi penulisan ISSN nya ISSN atau ISSN versi online tertera di yang versi cetak nah pengalaman kemarin begitu bapak ibu tertera di versi cetak jadi misalnya kode ISSN nya ini tertera di apa namanya di 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 cetak dan itu tidak bisa terkonfirmasi tidak bisa terdetek sudah beberapa kali mencoba akhirnya harus dirujukan ulang kita pilih email ke Garuda mohon diubah kode yang ini berada di yang yang di E ada di ISN nah setelah itu berada di E bisa masuk dan kita klik cek itu baru bisa masuk ke sini nah kalau itu belum belum terdaftar di Garuda atau terdaftar di Garuda tapi letak posisinya salah itu tidak bisa masuk Bapak Ibu dan itu pengalaman yang sudah saya coba sudah terdaftar dan kita cek misalnya kita klik cek nanti dia masuk ke sini nah nama jurnalnya sudah muncul di sini nah ini saya pinjam jurnal prodi prodi PGSD untuk saya simulasi nah di bawah di bawah sini ada tambah jurnal nanti klik tambah jurnal ini kalau benar misalnya jurnal ini benar jurnal ini yang mau saya masukkan jurnal pendidikan datar perkasaan lalu tambahkan di bawah nya ada tambah jurnal masuknya ke sini nah ini jurnal berhasil ditambahkan nah jadi klik tambahkan tambah jurnal lalu jurnal ditambahkan nah di sini ini tampilan jurnal yang sudah ditambahkan kemudian kalau jurnalnya sudah ditambahkan nah sini kita tinggal bisa mengedit mengedit identitasnya kemudian data jurnal dan sebagainya kita edit lalu kalau sudah kita bisa melakukan apa namanya evaluasi diri melalui borang akreditasinya nah kalau ingin menghapus bisa menghapus di bagian hapus ini ganti peaknya itu ganti untuk apa namanya pengelola jurnalnya ini bisa di nah di bagian slide mungkin saya sampai di sini saya coba lanjut mudah-mudahan waktu itu ya bu Rukia masih pak silahkan dilanjutkan ya baik saya coba masuk ke 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 ini Arjuna nah oke kelihatan nampak bu ini ya nampak silahkan baik baik nah ini saya sudah langsung masuk ke aplikasi Arjuna jadi kalau tadi sudah terdaftar Bapak Ibu sudah terdaftar nah di sini kita bisa memilih mengedit edit data dan sebagainya nah kalau jurnal yang sudah sedang diadukan akreditasi nah ini kebetulan sedang diadukan tapi belum diadukan terakhir di tanggal 10 Juli 2020 nah ini tidak bisa diadit hanya bisa melihat data jurnal bisa kemudian melakukan evaluasi diri atau mengedit borangnya sudah tidak bisa ganti hapus juga tidak bisa ini hanya bisa kalau sudah proses akreditasinya selesai baru bisa dikatak-katik lagi nah dikatak-katik dikatak-katik ini ini nanti Pak Anjan tampilan yang anjunanya belum kelihatan ini masih terakhir slide terakhir dari PPT dikatak-katik dikatak-katik terakhir dikatak-katik dikatak-katik oke bagaimana sudah Pak oke sudah ya baik saya kembali ke halaman dashboardnya ini halaman dashboard lalu lalu nah kelelajurnal yang ada di ini nah ini Bapak Ibu kalau jurnalnya sudah pernah diajukan sudah pernah diajukan Bapak Ibu tidak bisa mengedit di bagian ini edit sudah tidak bisa aktif edit tidak bisa aktif hanya bisa melihat data jurnalnya ini data jurnalnya misalnya ini saya contohkan jurnal 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 pendidikan ekonomi kemudian di bagian borang aplikasinya tidak bisa diedit kemudian bagian pengelola tidak bisa diedit lagi nah kita masuk ke saya contohkan dengan jurnal pendidikan dasar perkasa ini belum di kita bisa melihat simulasi di bagian borang nah ini misalnya kalau kita klik edit klik edit nanti masuknya disini disini akan silakan nanti mengisi mengisi sesuai dengan jurnal Bapak Ibu misalnya editornya siapa dan sebagainya disini link dari setiap jurnalnya dibuatkan url jurnalnya kemudian link kontaknya berkenaan dengan kontak di OJS nya Bapak Ibu tinggal link reviewer nya tambahkan link reviewer nya supaya ketika asetor mengecek tinggal mengklik link ini ke link asetor nya kemudian link profil Google sklernya link pengindeknya tinggal ditambah kemudian link statistik url statistiknya yang tadi saya tentukan pakai start url untuk etika publikasi nanti diicikan disini kemudian dewi jurnalnya dan sebagainya nah itu tinggal di lalu yang berikut di bagian data jurnal ini data jurnalnya kalau yang sudah terisi sana tadi bisa terlihat disini lalu kita coba masuk langsung ke bagian bagian borang akreditasi nah kita masuk borang akreditasi Bapak Ibu disini kita disuruh meng-inputkan nama username editornya jadi bukan username atau password jurnal manager tapi username atau password editor ini misalkan saya contohkan saja editor perkasa misalnya editor dari jurnal perkasa kemudian passwordnya perkasa saja misalnya contohnya 1 ke 3 kemudian di klik disimpan nah nanti Bapak Ibu asesor akan melihat melihat jurnal kita dari sisi editor tadi berdasarkan username dan pasukan tadi Bapak Ibu jadi dia bisa masuk ke ruang jurnal kita dan melihat apakah jurnal kita benar-benar direview atau tidak dari sisi editornya dia bisa melihat direview siapa yang mereview tanggal berapa mereview ada di upload tidak ases revie itu bisa terlihat di sana nah sampai disini setelah masuk disini kita bisa melakukan kelengkapan dokumen dan sebagainya misalnya di ini kelengkapan dokumen ini apa saja ini yang tadi ya Bapak Ibu kemudian yang ini adalah untuk evaluasi diri nah kita pakai evaluasi diri nah ini evaluasi dirinya masih 0 belum kita lakukan coba kita buat kita buat sama-sama nah di bagian evaluasi diri ini penamaan jurnal tadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat penamaan jurnalnya semuanya ya apa namanya di penamaan jurnal tadi itu cukup spesifik maksudnya nilainya tinggi nilainya tinggi misalnya 3 kalau misalnya Bapak Ibu misalnya botani fokus pada botani atau mungkin misalnya jurnalnya fokus membahas tentang bajakah Bapak Ibu itu secara spesifik sampai kalau misalnya jurnal kita tidak spesifik tidak begitu spesifik hanya mencukup sebuah rumpun ilmu ini rumpunnya dua misalnya kalau yang jurnal kami ada jurnal kependidikan di bidang ilmu pendidikan nah ini termasuk dalam rumpun bidang ilmu misalnya saya pilih yang ini lalu saya lanjutkan kemudian peranata penerbit apakah jurnal kita ini di bawah naungan perguruan tinggi atau di bawah profesi lembaga penelitian atau mungkin organisasi profesi ilmiah nah semakin kalau organisasi khusus itu biasanya lebih tinggi misalnya buahnya 4 nah kalau untuk yang ini misalnya saya pilih yang perguruan tinggi karena memang ini di bawah naungan perguruan tinggi saya lanjut kemudian kelihatan mistra bestarinya atau reviewernya apakah kita sudah melibatkan mistra bestarinya dan berapa banyak pelibatannya apakah lebih dari 50% kalau misalnya melibatkan mistra bestari berkualitas nasional lebih dari 50% 3 artinya berkualifikasi nasional ini artinya dari berbagai institusi ya Bapak Ibu kalau berkualifikasi berbagai negara berapa orang yang dari berbagai negara apakah lebih dari 50% kalau lebih dari 50% mistra bestarinya dari maka nilainya tinggi yaitu dapat 5 nah misalnya kalau melibat mistari setempat atau hanya orang dalam saja misalnya hanya desain kita saja di institusi ya poinnya paling nilainya satu contoh saja misalnya ini kemudian mutu penyuntingannya apakah baik mistra bestari membantu menilai nasika memberikan catatan dan sebagainya atau mungkin mistra bestar ini baik sekali dalam ini reviewernya begitu ketat dalam nilainya nasika ini nilainya tinggi bapak ibu mengalami jurnal bapak ibu seperti apa ini ceritakan apa adanya yang bapak ibu punya dan penilaian evaluasi evaluasi penilaian ini tidak berpengaruh tidak mempengaruhi penilaian dari assessor ini hanya untuk kita melihat sampai real yang kita punya kalau saya misalnya isi ini kurang lebih nanti nilainya seperti ini dan kita bisa melihat kira-kira nanti dapat ranking peringkat cinta berapa misalnya saya contohkan saja ini kemudian kalau si dewan penyunting tem editor dan sebagainya misalnya lebih dari 50% sudah pernah menulis artikel internasional atau memang belum pernah menulis internasional misalnya ini saya ambil contoh seperti ini saya klik kemudian petunjuk penulis petunjuk bagi penulis apakah sudah terinci dengan lengkap jelas sistematis serta tersedia contoh atau template nah misalnya kita punya semuanya itu kemudian butuh penyuntingan gaya format dan sebagainya baik sekali dan konsisten mungkin dari rasa bahwa diurungan kita selalu konsisten tiap artikelnya boleh pilih ini atau kadang baik dan konsisten bisa pilih ini contoh saja kemudian manajemen jurnalnya apakah menggunakan penyuntingan secara daring penuh kalau misalnya punya tiga kalau misalnya bapak ibu sebagian-sebagian misalnya bukan kombinasi antara email email atau mungkin pilih WA berarti penyuntingan tiga misalnya yang ini penyuntingan dua kalau full daring penyuntingan tiga kemudian cakupan keilmuannya apakah ilmunya memang super spesialis misalnya mungkin bidang ilmu cabang ilmu misalnya botani atau spesialis misalnya pisiologi tumbuhan khusus artikel tentang psikologi tumbuhan nah kalau jurnal kami kami memilih yang ini disiplin ilmu karena lebih kelompok ilmu pendidikan 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 biologi pendidikan matematika kemudian aspirasi bawasan apakah bersifat internasional regional nasional atau kawasan nah bapak bum bisa melihat dari nasika bapak bum apakah beraspirasi kawasan internasional ataupun regional dan sebagainya saya coba pakai yang ini kemudian kepioneran ilmiah dari original kitas karya apakah betul-betul karya kita itu original dari artikel kita itu original atau tidak nah karya original atau memberikan kontribusi ilmiah sangat tinggi dari poinnya nah kalau kita merasa hanya sedang-sedang kontribusinya ilmiah tinggi atau mungkin kontribusinya cukup kita bisa pilih yang ini sesuai real di jurnal bapak ibu makna simbang bagi kemajuan ilmu seberapa nyata simbangannya nyata atau kurang nyata misal kita pilih yang ini kemudian dampak ilmiahnya dampak ilmiah ini bisa dilihat dari citasi jumlah citasinya jurnal kita di citasi berapa banyak yang sudah mencintasi jurnal kita dari artikel yang ada di situ simbang citasinya berapa kalau misalnya rata-ratanya ada sangat tinggi misalnya lebih dari 25 sekornya kalau misalnya rata-rata 11 sampai 25 sekornya 4 kalau citasinya 6 sampai 10 berarti 3 saya pilih misalnya yang ini kemudian sumber acuan primer lainnya sumber acuan daftar pusat dan sebagainya apakah sudah mengacu kepada acuan primer atau penulis utam buku kepada buku utamanya atau kepada artikel si penulis utamanya nah itu bapak ibu bisa melihat apakah acuan dari daftar pustaka dan sebagainya mengacu kepada sama atau tidak nah itu bisa dilihat dari artikelnya tinggal kalau misalnya lebih dari 80% nilainya sejajar kalau misalnya 4 sampai 80% nilainya 2 kemudian derajat kemutakhiran pustaka acuan ini lebih berapa tahun terakhir apakah masih terbilang acuan pustakanya itu masih terbilang baru atau tidak atau memang sudah kadar luasai atau apa namanya silahnya sudah 50 tahun kemudian yang menjadikan acuan itu tidak sudah tidak akhir lagi tidak-tidak terbarukan kemudian analisis dan sintesis misalnya baik cukup baik atau sangat baik misalnya saya coba dulu kemudian dari penyimpulannya penyimpulannya apakah cukup baik sangat baik atau baik misalnya saya coba dulu kemudian saya lanjutkan kemudian keefektifan judul nah judul lebih lugas atau dan informatif apakah judulnya ringkas biasanya judul bukan 12 kata atau mungkin 115 kata atau judulnya panjang-panjang panjang-panjang kurang lugas dan kurang informatif Bapak Ibu bisa melihat yang mana kalau misalnya lugas dan informatif berarti poinnya satu kalau kurang berarti kurang 0,5 kemudian pencantuman nama penulis dan lembaga penulis nah nama penulisnya apakah ditulis konsisten lengkap itu ya lengkap dengan afiliasinya kalau bisa konsisten lengkap dengan afiliasinya dan sebagainya ini berarti satu kalau kurang lengkap atau tidak konsisten 0,5 abstrak nah di bagian abstrak apakah abstraknya yang jelas atau ringkas dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia kalau misalnya jelas ringkas dan pada intinya berarti abstrak pada intinya ketika kita membaca sebuah abstrak kita sudah tahu oh ini penelitiannya tentang kalau misalnya sudah jelas ringkas bahasa Inggris dan bahasa Indonesia jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau jurnalnya apa namanya artikel di jurnal Bapak Ibu artikel apa namanya artikel tapi kalau artikel Bapak Ibu sudah bahasa Inggris cukup abstraknya bahasa Inggris saja kemudian kata kunci apakah sudah konsisten mencerminkan konsep dalam artikel kemudian sistematika terima kasih Sampai jumpa lebih ke ini kalau saya belum begitu paham di bagian ini tapi kalau saya menelak mungkin lebih ke arah misalnya penelitian Bapak Ibu disertai instrumen-instrumen penuh ada prisioner dan sebagainya apakah ada prisioner dan ada semacam apa namanya untuk pengambilan data yang mendukung dari data itu sendiri apakah tidak informatif atau belum nah aplikasi standar aplikasi standar disini menggunakan misalnya payment delay atau end note atau mungkin aplikasi lain yang digunakan untuk sebuah pengetipan atau daftar pustaka terima kasih seperti itu kemudian dilanjut kemudian ukuran tulisan ukuran tulisan harus konsisten Bapak Ibu konsisten konsisten dalam arti mungkin konsisten secara ukuran mungkin konsisten tetapi terima kasih dan itu dianggap tidak konsisten dan lain-lain kemudian tata letaknya apakah sudah konsisten tata letaknya berkaitan termasuk tadi berkenaan dengan layout template guys lingkung tadi apakah sudah konsisten antar artikel antar terbitan apakah semuanya sudah sesuai dengan template termasuk apakah juga sudah sesuai dengan template asal tidak kemudian resolusi dokumen misalnya gambar gambar yang Bapak Ibu tampilkan di dalam artikel Bapak Ibu apakah beresolusi rendah asal resolasinya tinggi nah ini memang berpengaruh Bapak Ibu kalau kita gunakan gambar berkualitas resolusi tinggi kadang file-nya cukup besar dan ada yang cerita untuk di-upload namun tapi kalau bisa berhasil ter-upload ini nilainya tinggi karena kualitasnya lebih jelas karena lebih jelas untuk gambar kalau misalnya nilainya resolusinya rendah kualitas gambar ini skornya juga rendah misalnya jumlah halaman per volume halaman per volume ini halaman dari artikel 1 sampai artikel misalnya Bapak Ibu punya artikel 5 sampai 7 artikel nah dari artikel pertama sampai ke artikel ke 7 itu Bapak Ibu jumlah apa namanya halaman K misalnya 100 sampai 200 0,5 atau 200 sampai 400 lebih bisa dapat 0 kami mungkin biasanya pakai ini karena halaman 5 artikel sampai 7 artikel itu kadang tidak sampai tidak lebih dari 200 halaman karena 1 artikel baru sekitar 14 apa namanya 14 halaman atau mungkin 11-12 halaman desain tampilan halaman web atau tampul nah ini tadi berkenaan dengan desain cover sirikas either dan sebagainya informatif dan bersirikas maka nilainya tinggi ini nilainya 1 kemudian jadwal penerbitan nah jadwal penerbitan bapak ibu apakah selalu sesuai dengan priori yang ditentukan ada mungkin ada beberapa bapak ibu tidak sesuai dengan jadwal penerbitan tetapi ada delay misalnya karena artikelnya belum cukup nah ini kalau kita mampu menerbitkan tepat waktu sesuai dengan priori yang ditentukan maka nilainya tinggi tapi kalau tidak konsisten tidak sesuai dengan priori nilainya 1 penerbitan harus baku dan bersist untuk dapat menilai tinggi baku dan bersist itu bapak ibu artinya penerbitan penerbitan dimulai dari untuk artikel nomor apa namanya volume 1 nomor 1 dimulai dari 1 sampai sekian untuk edisi berikutnya misalnya volume 1 nomor 2 nah volume 1 nomor 2 itu melanjutkan penomoran dari volume 1 nomor 1 jadi di volume 1 nomor 2 tidak mulai dari satu lagi bapak ibu tapi melanjutkan nomor dari volume 1 nomor 1 nah kalau misalnya nanti di terbitan berikut volume 2 itu ganti edisi itu mulai dari satu lagi dalam satu dalam satu volume itu penomoran berkesenambungan sampai berganti volume berikutnya penomoran halaman berurutan dalam satu volume nah ini kalau misalnya berurutan dalam satu volume maka nilainya 1 kalau tidak berurutan atau mungkin tidak sesuai nilainya 0 jadi saya sekali kalau sampai nilainya 0 indik tiap volume indik tiap volume subjek pengarang terinci apakah subjek saja atau pengarang saja nah ini silakan bapak ibu pilih kemudian jumlah kunjungan unik tadi yang pakai start counter ya bapak ibu atau mungkin pakai visitor counter aplikasi yang lain kalau pengunjung uniknya lebih dari 50 maka nilainya 4 kalau pengunjung uniknya rata-ratanya tidak sampai 50 misalnya 5 10 sampai 50 skornya 4 misalnya yang masih baru mungkin belum sampai di atas 50 misalnya saya pilih ini kemudian pencantuman di penginik internasional berif nah apakah kita sudah berif terindek terindek internasional atau kalau belum berarti apakah berreputasi sedang misalnya di OAJ atau berreputasi tim fokus internasional berreputasi cenggi atau cengkut atau hanya tercantum di lembaga penindek internasional berreputasi rendah nah silakan maaf ibu pilih kemudian alamat atau identitas unik artikel nah bapak ibu bapak ibu sudah memiliki DOI sudah artikel bapak ibu sudah diaktifkan DOI-nya maka nilainya dua tapi kalau belum ada DOI maka nilainya satu atau tidak tidak ada sama sekali atau memilih alaman permanen lain misalnya yang bukan DOI tidak ada bandenanya hanya satu jadi kalau itu bapak ibu wajib kita punya DOI dan bisa tercantum untuk DOI-nya atau untuk lebih murah bisa lewat dari RJI lewat RJI lebih murah kemudian ini sudah selesai bagian evaluasi sudah selesai kemudian kita coba kembali ke ini nah bapak ibu nanti di ini kita menambahkan isunya di bagian ini sudah ini evaluasi diri tadi sudah kemudian menambahkan isu ini isu apa isu yang mana saja yang ingin diajukan nah bapak ibu bisa memilih misalnya ini saya ambil contoh salah satu saja nah sudah beberapa isu ya bapak ibu satu dua saya ambil copy saya kembali ke arginia ini isunya misalnya tadi ini saya masukkan ke sini tuliskan deskripsi dari judul dari isu ini kemudian volume nya berapa gitu ya ini saya contoh saja ini tadi misalnya dari volume 5 nomor nomor 2 nomor 1 nomor 2020 nah kalau ini kan deskripsi diisi apa saja silakan deskripsi tempat tempat itu nah sudah ditambahkan ada muncul di sini volum 1 nomor 5 tinggal ditambahkan lagi nah syarat untuk pengajuan pertama kali bapak ibu untuk pengajuan pertama kali pengajuan akreditasi pertama kali kita harus menambahkan 4 isu 4 nomor 4 nomor atau 4 nomor terakhir 4 nomor terakhir yang harus kita masukkan tambahkan isunya kalau misalnya untuk melakreditasi misalnya bapak ibu sudah pernah terakreditasi dan ingin menaikkan akreditasi jurnalnya bapak ibu bisa mengajukan edisi terakhir saja kalau pertama kali mengajukan 4 edisi atau 4 nomor terakhir nah mungkin itu kalau contoh ini kemudian nanti ada bagian siap akreditasi nah di sini bapak ibu mudah-mudahan saya tidak lupa jangan submit ya ini baru contoh nah ketika setelah belum dan evaluasi diri diisi kemudian ini tadi diisi kita bisa konfirmasi siap akreditasi siap akreditasinya apakah efektennya sudah ada ya benar benar kemudian ini aktif atau tidak aktif sudah minimal 2 tahun berturut-turut ya kemudian terbit minimal setiap tahunnya 2 terbitan menimbal apakah 5 artikel kemudian apakah sudah mencantauan etika publikasi nah ini baru kalau bapak ibu sudah merasa yakin tidak ada perbaikan baik di evaluasi diri maupun perbaikan tampilan jurnalnya silahkan dilakukan submit nah mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk yang ini ini saya batalkan ini saya pakai contoh nah nanti setelah disubmit bapak ibu saya menampilkan ini kemajuan akreditasinya bisa dilihat nanti kalau bisa disubmit kita bisa memantah disini bapak ibu bisa melihat kalau misalnya jurnalnya sudah pernah akreditasi misalnya seperti ini dulu pernah diakreditasi akreditasinya lolos kemudian tanggal penilaian hasil penilaiannya ini dulu dapat cinta 5 dan ini sudah saya ajukan akreditasi dan kejituhan sudah naik ke cinta 3 tetapi di dalam dalam sistem ini belum berubah baru kemarin keluar SK pengumuman pengumuman akreditasi cinta 3 nanti tampilan nah tampilan untuk yang sedang proses akreditasi nah ini kemarin sedang proses akreditasi penilaian nah ini sebenarnya sudah selesai ini yang sudah terakhir kira tetapi belum terupdate sepertinya kalau sudah terupdate kita bisa ada apa namanya bisa melihat hasilnya dapat berapa nah ini misalnya yang ini pertama kali saya mengajukan jurnal untuk jurnal ekonomi ada keterangan tidak leluh evaluasi nah ketika saya cek-cek ternyata saat itu saya menambahkan isunya lebih dari 4 saya menambahkan isunya 5 ternyata tidak diterima tidak boleh 5 ini harus 4 nomor terakhir akhirnya saya rajukan ulang nah ini masih menunggu proses kemudian setelah mengajukan ini juga masih menunggu proses untuk akreditasi kemudian hasilnya nanti bisa dilihat dari hasil akreditasi nah ini tadi sedang proses nah ini yang saya sampaikan tadi tidak lalu sedek evaluasi keterangannya akreditasi awal jurnal frekuensi 6 bulanan mengajikan 4 nomor terbit jadi hari 4 nomor terbit terakhir nah ini evaluasi dirinya 6,5 kurang lebih ya ya gitu ya evaluasi dirinya nah ini nah ini catatan jurnal pop edukasi waktu pertama kali di ajukan bapak ibu jadi ini penamaan jurnal misalnya skornya berapa kelembagaan dapat berapa dan sebagainya nanti bapak ibu kalau jurnalnya sudah dievaluasi dan hasilnya bisa dilihat ini nilainya berapa dikasih oleh aseternya di bagian substansinya dapat berapa dan ini bisa di catatan-catatan ini bisa dijadikan acuan untuk kita untuk bisa memperbaiki kembali mungkin demikian bapak ibu yang dapat saya sampaikan pemaparan dari saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf saya kembalikan ke moderator terima kasih ibu dan percayaan semuanya selamat siang terima kasih bapaknya atas penyajian materinya sebelum kita mulai diskusi terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada bapak Andri Putra Kersemawan selaku ketua umum pengurus pusat RJI selamat datang bapak dan kami dari RJI Kalbar mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dari pengurus pusat RJI oke kita mulai untuk berdiskusi Bapak Anyan di kolom chat tadi sudah ada beberapa pertanyaan kami beri kesempatan pertama kepada Pak Pak Rudin tadi Pak berkaitan dengan pertanyaannya mengenai jika jurnal melalui proses review tinggal tahapan editing layouting harus ada anggota tim dari editorial board atau diambil alih oleh editor ataupun section editor itu mungkin dapat disampaikan langsung kepada Pak Anyan Pak yang Bapak tanyakan itu bagaimana silahkan Pak Pak Rudin silahkan dihidupkan dulu Assalamualaikum Pak Anyan saya sudah proses review ini Pak tinggal tahapan editing terus layouting sama profiting itu bisa diambil oleh section editor atau bagaimana Pak atau harus ada bot di editorial board kalau saya 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 mungkin ini kalau memang tim keterbatasan tim jadi kalau misalnya editorial timnya banyak jadi dari editor bisa mengatakan editor untuk membantu mengawal jurnal yang mengawal artikelnya yang sudah diarahkan ke reviewer nah nanti dari reviewer ke editor nanti editor editornya kembali ke editor untuk memberikan sebuah keputusan nah kalau misalnya porsionalnya sedikit kalau yang saya lakukan porsionalnya sedikit dan dari 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 editor nanti langsung saya sendiri kemudian kadang yang teman-teman yang lain sebagai editor saja tapi tidak dibuatkan sebagai editor lalu nanti bantu mengarahkan ke reviewer nanti setelah kembali dari reviewer kita baru kembali ke editor atau mungkin dari editor atau session editor itu bantu apa namanya mengarahkan penulis dulu hasil dari review itu hasil dari review itu lalu dari review apa namanya hasil dari reviewer itu diarahkan ke penulis dan penulis nanti mengembalikan hasil revisinya ke kita baru kita memberikan keputusan apakah diterima atau tidak jadi kalau review kan misalnya kalau direview satu orang yang bagusan mana mau direview satu orang atau dua orang kebanyakan menjarankan minimal dua kalau misalnya tidak ada dalam kota bisa satu reviewer tidak masalah tapi bagusan yang mana tergantung dua reviewer pun sekali dua reviewer atau lebih pun kalau misalnya cara mereviewnya tidak ketat tidak ini juga sama misalnya dengan yang satu reviewer tapi secara lebih ketat atau mungkin lebih teliti jadi tergantung intinya jangan sampai tidak direview nanti hasil review yang kita harapkan ke penulis dan penulis kembali merevisi dan membalikan ke kita jadi itu pengalaman yang saya melakukan mungkin itu ada lagi bagaimana Pak 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 Ayan tadi ada chat dari pertanyaan dari Youtube pertanyaannya itu tentang persyaratan mengajukan akreditasi sebenarnya sudah Sinta 4 beliau ingin mengajukan ke Sinta 3 kira-kira syarat apa yang perlu dipenuhi begitu silahkan Pak baik Bapak Ibu pengalaman kemarin ketika saya dari Sinta 5 akan akreditasi ke Sinta 3 sebenarnya secara syarat itu sama saja syarat pengajuan awal maupun pengajuan ini syarat pertamanya sama ada ISN dan sebagainya kalau sudah pernah mengajukan akreditasi berarti syarat itu sudah di 5 nah untuk mungkin yang dimaksud adalah supaya naik peringkat supaya naik peringkat nah kalau saya kemarin itu agar saya memperhatikan catatan-catatan dari asesor catatan-catatan dari asesor kan bisa dilihat dari akun Arjuna tadi itu bisa dilihat catatan di bagian mana yang kita kurang kita perbaiki di bagian penamaan lembaga dan sebagainya kalau misalnya ada perbaikan ada catatan kita perbaiki jadi itu biasanya menimbal dua asesor dua asesor yang memberikan catatan kita bandingkan catatan kedua asesor itu mana yang ada perbaiki yang misalnya kita mampu perbaiki kita perbaiki yang belum mampu kita perbaiki ya kita tanggungkan dulu semampunya nah apakah yang setelah kita perbaiki nanti diajukan kembali langsung naik peringkat atau tidak itu tergantung tergantung dari persepsi penilaian asesornya apakah yang punya kita yang sudah kita perbaiki itu mencapai kriteria yang dimaksud atau tidak intinya kita sudah melakukan perubahan perubahan sesuai dengan catatan sesuai dengan catatan asesor sehingga proses perbaikan teknologi kualitas journal yang lebih baik itu sudah mulai terlihat mungkin itu yang bisa saya sampaikan oke baik Pak Anian jadi untuk bisa meningkatkan nilai yang perolehan tadi mungkin poin-poin dalam penilaian evaluasi tadi Pak ya dicermati lagi mana-mana yang bisa kita tambahkan di sini ada Ibu Rita yang ingin bertanya silahkan Ibu Rita barangkali bisa dihidupkan voice-nya terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Rita dari videonya boleh juga boleh dihidupkan video ya sedang gak gak ini gak pakai jimbab oke baik ya saya kemarin baru ngajukan akreditasi Pak untuk jurnal yang saya kelola itu dari jurnal Atar Bawiyain Mangsa ini perdana saya ngajukan akreditasi untuk jurnal ini dan masalahnya Pak yang jurnal Atar Bawiyain ini saya quick submit di 2008 itu dua edisi kemudian 2019 quick submit sebagian ada yang proses OJS-nya juga sebagian gitu kan Pak kan kemudian di 2020 edisi pertama itu sudah sudah publish dan saya ngajukan akreditasi di edisi kedua ini cuma di edisi kami belum publish publishnya di November nanti gitu karena saya dengar di 30 September sudah tutup untuk pengajuan akreditasi maka saya cepat gitu kan Pak kan kemudian yang saya isi kemarin itu 5 edisi Pak gitu karena saya berpikir kalau nanti saya ngisinya di edisi 1 2020 kan tidak berurutan gitu jadi saya ambil dari 2018 sampai ke 2020 terakhir jadi 5 edisi itu gimana ya Pak gitu apakah nanti saya harus mengajukan ulang atau gimana gitu karena Bapak kan ada cerita itu gitu terima kasih ya baik terima kasih mungkin ada pengalaman rekan-rekan lain mungkin kalau ada pengalaman yang sama bisa membantu tapi pengalaman saya karena memang itu mengajukan 5 edisi 5 edisi sekaligus ternyata tidak lelos tidak lelos tapi mungkin tergantung saat pertama yang jurnal jurnal edukasi yang saya kelola ini yang sekarang sudah cinta tiga itu awalnya kalau tidak telah kurang lebih 5 edisi juga tapi diterima diterima mungkin itu tergantung asesor kali ya diterima dan makanya pas saat mengajukan jurnal yang kedua saya mencoba karena itu juga pengajuan pertama kali dan edisinya sudah banyak juga jadi saya coba ajukan 5 ternyata ditolak akhirnya setelah ditolak kita bisa mengajukan ulang akhirnya saya coba ajukan ulang dengan 2 dengan 4 edisi dan itu masih dalam proses nah mungkin kalau sudah terlanjur sudah terlanjur seperti yang ibu alami ya paling kita menunggu kan disitu kalau sudah proses setelah diajukan sebelum diproses itu kan kita tidak bisa membatalkan menghapus itu tidak bisa bisa menunggu nanti kalau misalnya ada informasi apakah lolos atau tidak syukur-syukur kalau misalnya diloloskan kalau seperti begitu informasinya tidak menyederakan tidak lolos ekspolasi ibu bisa langsung daftarkan lagi dengan menghilangkan satu edisi mungkin berarti kan tidak perlu kita buat akun baru langsung disitu lagi kan pak di akun kita aja kan iya tidak jadi ibu sudah punya akun jurnalnya masuk disitu nanti pantau terus perkembangannya kemajuan proses ekrikasinya sampai ada info disitu kemudian kalau ditolak juga ada info disitu atau perbaikan ini ini hanya memantai ada satu lagi nih pak saya ada kelola satu jurnal lagi pak jurnal al-askia gitu kan pak kan nah di edisi 1-2 ini itu ada 13 artikel yang kami terbitkan di masing-masing edisinya tapi untuk edisi ke depan saya mau kurangi gitu pak kira-kira jadi masalah enggak nanti itu ya pak intinya diceritakan saja ibu intinya diceritakan saja mungkin karena tadinya karena awal-awalnya banyak artikelnya banyak lalu mulai berikutnya tren apa nama tren orang yang meng-submit mulai berkurang begitu ibu ya jadi bisa saja diinikan dikurangi tetapi kalau menurut yang saya pahami ini ketika ibu mulai mengurangi misalnya tadi edisi ini sampai edisi ini 13 atau 12 nah edisi berikutnya misalnya mau di edisi April 2020 2021 ini saya akan menerbitkan mulai hanya 8 artikel saja 8 sampai 12 artikel nah itu diceritakan nanti mulai di edisi ini akan menerbitkan artikel 8 sampai 8 sampai 10 artikel misalnya ini diceritakan di history supaya kalau perubahan itu diketahui oleh asetor kenapa ini sampai berubah oh ini sudah dijelaskan di awal bahwa edisi ini memang maunya seperti ini terima kasih pak oke terima kasih bu Rita Pak Anjan ini masih ada Pak Ahmad yang ini bertanya sangat langsung saya persilahkan Pak Ahmad ya selamat selamat pagi pak saya salah satu pengelola jurnal di Jogja yang mungkin minggu depan akan menunjukkan akreditasi nah masalah kami itu pada tahun-tahun sebelumnya kami melakukan melalui email kemudian mengupload di OJS3 itu melalui quick submit kemudian kami dapat informasi kalau sebaiknya hasil review yang kemarin-kemarin artikel yang sudah publis itu sebaiknya di OJS3 nah itu kami bingung dimasukkannya di bagian mana ya baik pak nah apa itu dasarnya maupun OJS3 ataupun OJS2 mungkin yang dimaksud tadi yang dimaksud bapak adalah hasil-hasil review yang sebelumnya itu mau di upload di mananya di bagian di sesi mana di OJS2 itu maksudnya bagian in editing di bagian in editing di situ ada tempat untuk mengupload atau misalnya kalau misalnya sebelumnya pakai quick submit lalu di situ kita tambahkan reviewer untuk menguploadnya atau mungkin dari editornya bisa menguploadnya hasil review-nya kalau misalnya ini kalau misalnya di review oleh reviewer sebaiknya reviewernya itu sendiri ini dibantu upload mengupload kan di bagian dibuat saja misalnya kalau tadinya belum belum sistem OJS saat mereview nanti dibuat saja di upload saja apapun hasilnya nanti tergantung accessor intinya apa yang ada kita coba usahakan disampaikan kalau dulu kami memang seperti itu jadi awalnya versi email kemudian review-nya juga masih versi cetak kalau misalnya review-nya misalnya coret-coret di kertas kan mungkin reviewer-nya kita atau apa mistra bestary-nya itu belum semuanya paham di OJS tidak salah dia membuat coretan-coretan di kertas lembar lalu di scan lalu di upload jadi sehingga itu bisa jadi review-nya jadi maksudnya dari n-editing nanti masuk sebagai kalau misalnya sebagai editor dari dan sebagai reviewer kalau bisa dari journal manager-nya bisa login atau dari sisi editor-nya bagaimana Pak Ahmad iya Pak terima kasih Atau mungkin teman lain dari Atau mungkin teman lain dari Bapak Petrus dari Bapak Petrus Bapak Petrus barangkali bisa bertanya secara langsung Atau saya bacakan Pertanyaannya Bapak Petrus ini pengelola dari jurnal di jurnal Pastoral dia dia bertanya mengenai pengurusan EISSN kendalanya artikel yang mereka terbitkan di edisi sebelumnya itu dalam OJS jadi dan abstraknya juga masih bahasa Indonesia jadi mungkin kalau saya rangkum pertanyaannya apa sebenarnya persyaratan yang diperlukan ketika akan mengajukan EISSN Pak nah persyaratan itu mengajukan EISSN biasanya kalau yang sudah saya lewati itu minimal kalau sebelumnya Bapak Ibu jadi ketika mengajukan EISSN minimal ada draft apa namanya daftar isi kalau sebelumnya itu pakai daftar isi aja sudah cukup daftar isi di upload di apa namanya dibuatkan di daftar isi di OJS nanti tapi apa namanya naskahnya belum ada df-nya belum ada dulu bisa daftar isi saja kemudian cover kemudian dewan redaksi kemudian surat surat pengajuan kurang lebih 4 itu kemudian setelah baru saya mengajukan itu tidak bisa hanya daftar isi saja harus sudah artikelnya syaratnya itu harus sudah ter-upload cuma dengan artikelnya utuh artikelnya sudah bisa di-download covernya sudah ada redaksi sudah ada di sistem kalau dulu dengan redaksi misalnya dibuatkan di kertas selembar saja kemudian di-scan baru di-upload bisa terbaru ini saya coba untuk masukkan journal terbaru itu tidak bisa jadi harus di sistem semua lalu apa namanya daftar isinya tidak hanya daftar isi tetapi artikelnya sudah ter-upload di itu mungkin itu pengalaman yang saya lewati oke baik terima kasih Pak Anian selanjutnya saya ingin sampaikan juga pertanyaan jadi Pak Cenderato betul Pak Cenderato ya parangkali Pak Cenderato ingin bertanya langsung kah disini boleh Ibu ya selamat siang Pak Anian selamat siang ya aduh jumpa di mesos kita ini jadinya ya jadi di waktu yang sangat apa sangat tepat ini jadi berkaitan dengan pertanyaan yang saya tulis di apa di apa itu tadi di bagian chat itu ini berkaitan dengan indeksasi jurnal ya indeksasi jurnal itu kan kalau kita mau terindeks berarti harus mendapat dulu seperti yang dijelaskan di awal tadi ya Pak Anian apakah ada kemungkinan tidak terindeks misalnya daftar ke udah tapi bisa tidak terindeks atau kemana lagi yang lain-lain yang pengindeks lembaga pengindeks apakah ada kemungkinan kalau misalnya ada kenapa dan berapa lama kira-kira informasi yang berkaitan dengan indeksasinya itu dan tidak terindeks nah sementara itu dulu baik Pak biasanya biasanya jadi setiap pengindeks itu punya waktu tersendiri dalam proses apa namanya review jurnal kita diterima atau tidak nah ada yang satu hari dua hari sampai sampai dua hari kemudian ada yang seminggu sampai dua hari ada yang bahkan sampai berbulanan misalnya kayak di OAJ sampai enam bulanan baru bisa baru bisa diketahui diterima atau tidak nah penyebab tidak diterimanya biasanya setiap mau mengajukan pengindeks biasanya lembaga pengindeks punya kriteria-kriteria tersendiri tidak semua artinya tidak semua pengindeks itu seragam dalam artian tidak seragam yang punya aturan seperti ini modern pengindeks yang lain punya aturan seperti ini nah intinya kita melihat dulu kalau misalnya mendapatkan sejarah-sejarah syaratnya apa saja yang harus dilengkapi kan biasanya ada melengkapi link dan sebagainya ada link OAE kemudian link untuk melihat tim editor dan sebagainya kalau misalnya link-link yang disediakan atau diminta oleh pengindeks dan lainnya saya kira biasanya tidak ada kendala kalau ada kendala biasanya ada memberikan informasi memberikan email email yang menyebabkan tidak diterimanya apa mungkin biasanya ada di informasikan seperti itu sehingga nanti itu kita bisa memperbaiki supaya bisa ada beberapa pengindeks yang ada langsung otomatis kalau Google tinggal membuat akun saja mungkin itu bapak oke terima kasih kemudian satu lagi untuk mitra bestari itu kan dari luar misalnya untuk yang bisa dijadikan mitra bestari itu apakah memang harus binir dengan jurnal apakah wajib atau bagaimana apa Ayan baik mungkin nanti kalau misalnya ada rekan lain membantu silakan kalau yang saya tahu memang harusnya harusnya wajib sesuai disiplin rumpun jurnalnya harusnya seperti itu namun pada pelaksanaannya kalau saya bicara saya sendiri bicara saya sendiri jurnal yang saya kelola adalah jurnal edukasi jurnalnya mestinya dikelola oleh orang yang basic kependidikan sementara saya sendiri S1 S2 nya komputer murni jadi kalau seharusnya itu tidak bagus sebenarnya tidak bagus yang adalah kalau linier dengan rumpun ilmu jurnalnya kalau linier pengelolanya pengelolanya kemudian editornya mistra bestarinya harinya satu rumpun sehingga ketika mengelola jurnal itu betul-betul bisa berkualitas namun demikian seperti yang saya alami saya karena memang keterbatasan personil sehingga yang ini jurnal yang saya kelola saya yang menangani dan secara disiplin ilmu saya tidak masuk di jurnal yang saya kelola tetapi hanya komitmen komitmen menjaga kualitas jurnalnya supaya apa namanya secuai dengan standar ilmiah standar jurnal nah kalau saya apa namanya saya berusaha mencari beberapa yang saya mencari beberapa baik dari jurnal reviewer dari dalam maupun reviewer dari luar saya cari yang memang bidang kependidikan kalau edukasi ini kan jurnalnya untuk kependidikan secara umum namun di kampus M.I. ada beberapa jurnal yang memang sudah secara khusus perkodi misalnya jurnal pendidikan biologi jurnal pendidikan ekonomi jurnal pendidikan computer dan itu nanti yang yang mengarah ke sana harus sesuai dengan rumput ilmunya harusnya seperti itu mungkin itu Bapak yang bisa saya cakap jadi itu enggak apa mestinya enggak ini ya karena di kriteria akreditasi jurnal itu kan tidak menyebutkan masalah bidang ilmu hanya disebutkan mitra besari sekian persen dari luar nasional atau nasional begitu ya jadi mungkin tidak selamat atau kemana Pak akreditasinya satu kalau dikatakan ada ini di catatan reviewer di catatan assessor ketika ini dulu yang akreditasi pertama pernah ada disebutkan bahwa kepakaran kepakaran reviewernya di bidang apa itu pernah disebut oleh assessornya hanya di sistem tadi hanya menyebutkan berapa persen dari luar berapa persen dari dalam tapi memang saya harusnya memilah berdasarkan kepakaran disiplin ilmunya ya satu lagi Pak ya apakah sebaiknya jurnal itu ditulis dalam bahasa Inggris karena internasional atau bagaimana Pak karena ada beberapa juga jurnal-jurnal yang misalnya jurnal biologi contohnya misalnya di SIIP yang Bapak di tempat Bapak itu itu terlalu salah dalam bahasa Inggris ya Pak ya apakah dari awal memang bahasa Inggris atau memang dari bahasa Indonesia ya baik nah terkait apakah harus atau tidak itu tergantung ini jadi sebenarnya jurnal nasional bersih bahasa Indonesia pun bisa go internasional hanya saja mungkin kalau bahasa Inggris kalau jurnal JP bio itu awalnya sampai sebelum terakletasi itu berasa Indonesia nah ini pengelolaannya Pak Bustami jadi dia bercerita ingin internasional mungkin dia dia mencoba diubah untuk edisi dia ini ubah semuanya ke bahasa Indonesia semua sampai bahasa Inggris sampai artikelnya karena memang mencoba untuk internasional ini kayak rahs gitu nah terkait apa namanya bahasa itu kan tergantung ini kita saja asal tidak bilingual dan artinya sebagian bahasa Inggris sebagian bahasa Indonesia kita telanir bahasa Indonesia saya jangan bahasa Indonesia saya jelani bahasa Indonesia semua kemudian kalau misalnya merasa ini tapi mungkin lebih jelas nanti teman-teman RGI yang lain bisa membantu terkait ini saya tidak begitu jelas betul tetapi yang apa namanya terkait bahasa 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 Inggris mungkin mengejar ke bahasa PBB-nya tadi kan ada disebut penilaian di bahasa resmi PBB-nya itu ada tinggi mungkin yang mungkin mengarah di situ mengejar kemudian itu salah satunya mungkin itu ya baik terima kasih Pak Anjan terima kasih Ibu Mudah Latur terima kasih terima kasih juga ya pengalaman kami juga di JPMIPA juga demikian Pak Cenderato kami pada awalnya memang juga paper itu bahasa Indonesia semua JPMIPA nah tapi setahun terakhir ini saya mencoba menyajikan ada yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris jadi kurang lebih 40-50% itu paper yang kami publish itu berbahasa Inggris dan 60% yang sudah tetapi tetapi untuk edisi perjanwari 2021 kami sudah menguatkan hati begitu untuk bisa menyajikan keseluruhan nanti bahasa Inggris harapannya kita bisa menembus skopus begitu harapannya siap terima kasih terima kasih saya masih ada waktu lagi kita ini Pak Anjan sedikit lagi dari tadi saya lihat Pak Aris Pak Aris atau Ibu Aris Indri Bapak orang kalian mau bertanya langsung di sini atau bagaimana beliau ini sebenarnya bertanya Pak tentang waktu tunggu ketika kita sudah mengajukan akreditasi masa tunggunya itu berapa lama baru keluar hasil penilaiannya itu yang pertama yang kedua jika proses apa di dalam OJSnya belum sempurna begitu apakah kita sudah boleh mengajukan untuk akreditasi demikian silahkan Pak Anjan baik terima kasih waktu tunggu saya lupa tapi memang ada beberapa ada prioritas kalau yang seperti yang saya ajukan di jurnal yang ekonomi kemarin itu sekitar bulan Juli dan ini sudah sampai bulan September September belum ini dan ini berakhir kalau tidak salah untuk periode ini sampai tanggal 30 ini mungkin Bapak Ibu yang belum mengajukan dan mau mengajukan untuk di periode ini silahkan masih sampai tanggal 30 masih ada waktu untuk periode ini setelah lewat dari tanggal 30 nanti masuknya ke periode pengumumannya di 2021 kalau tidak salah jadi masa tunggu memang ini kalau kalau tidak salah itu 2 sampai 4 bulan kayaknya menyimpan paling cepat 2 bulan paling cepat 2 bulan kalau tidak salah saya mohon koreksi kalau misalnya kemudian tadi yang kedua yang kedua belum terlaksana dengan baik begitu belum sempurna kalau saya lebih kalau misalnya apa Bapak Ibu kalau menurut saya tadi kalau misalnya beberapa yang saya siapkan tadi itu beberapa yang saya sampaikan tadi itu sudah coba dikerjakan apapun hasilnya tidak harus bagus intinya ada link ini ada misalnya link ada link editornya ada link etika publikasinya ada link panduan penulisan ada ini kalau misalnya beberapa poin yang seperti itu silahnya tidak ada diajukan saja terkait masuk cinta berapanya nanti tergantung tergantung asesornya memberikan penilaian intinya kalau sudah merasa apa namanya merasa siap secara ini siap dengan apa yang sudah diajukan saja kalau menurut saya jangan memikir saya mengajukan nunggu sudah kira-kira cinta tiga saya mengajukan nunggu kira-kira masuk cinta dua jangan ajukan saja atau nanti kalau misalnya terakreditasi nilainya rendah kan masih bisa dilakukan terakreditasi setelah ada satu edisi lagi jadi tidak hal yang menunggu lima tahun oleh sebab itu ajukan saja menunggu lima tahun setelah ini keluar keputusan dinyatakan misalnya hanya cinta lima hanya cinta tiga lalu setelah setelah keluar cinta enam coba diperbaiki berdasarkan jatat total asider lalu kalau misalnya kira-kira kayaknya dah berbaikin sesuai dengan sarannya kayaknya bisa naik ajukan saja setelah edisi berikutnya itu langsung ajukan setelah satu jadi tidak harus menunggu empat terbitan lagi cukup satu terbitan terakhir diajukan untuk bisa melakukan pre-referkasi mungkin itu oke baik bapak ibu kita masih ada sedikit waktu lagi barangkala ada yang ingin bertanya secara langsung disini siang ibu silahkan pak abdullah ibu mau tanya langsung aja di ciribun ibu terkait dengan pengajuan akreditasi ini saya termasuk pengolah jurnal juga kami salah satu syarat untuk akreditasi pengajuan itu adalah 2 tahun atau 4 kali terbitan kami sudah mengajukan 2 minggu kemarin untuk jurnal kami tapi umur jurnalnya itu kurang 3 bulan ibu 2 tahunnya nah apakah itu menjadi syarat mutlak atau bagaimana bu ataukah nanti akan pengakal terhadap hasil akreditasi mohon pencerahannya ibu terima kasih mungkin itu saja saya sedikit karifikasi pak abdullah maksudnya satu tahun nomor berapa satu tahun berapa kali terbit satu tahun dua kali terbit untuk terbitannya kebetulan kami setiap ini ibu setiap bulan oh terbitnya setiap bulan berarti dalam setahun ada 12 nomor iya ibu betul ibu kami rumpun jurnalnya ada rumpun jurnal umum mausnya mohon pencerahannya mausnya apakah memang itu menjadi syarat mutlak ataukah misal kita kan sudah sudah lebih dari 4 kali terbitan mohon izin pencerahannya terima kasih pak silahkan tanya iya ibu baik terima kasih pak ya kalau dilihat dari dari umur kan ratanya harus 2 tahun tapi yang yang dilihat adalah minimal edisinya pak minimal minimal isu 4 nomor jadi kalau misalnya punya jurnal yang bapak sudah lebih dari 4 nomor berarti sudah bisa diajukan jadi minimal itu 4 nomor 4 nomor meskipun belum genap kalau belum genap 2 tahun nomor sudah bisa diajukan karena yang diajukan pertama kali adalah 4 nomor itu dan yang bapak ajukan nanti kalau diajukan itu adalah 4 nomor terakhir jadi tidak semuanya pak meskipun tidak ada mungkin belasan nomor belasan terbitan tetapi yang diajukan hanya 4 nomor terakhir saja mungkin bapak mungkin ada kawan lain yang mungkin bisa melembangkan oh berarti berarti tidak dilihat dari usia tahun dilihatnya berarti patokannya adalah terbitan terima kasih ibu pak anjan barangkali sudah ditangkap pertanyaan pak abdullah iya kalau saya menerjemahkan dari aturan itu seperti itu jadi ya minimal karena minimal minimal 2 tahun dan minimal 2 terbitan jadi seperti itu jadi untuk bisa mencapai kalau misalnya 2 kali terbitan dalam 1 tahun itu bisa mencapai 2 tahun nah terlepas apakah betul-betul pas 2 tahun saya kira itu tidak jadi masalah pas betul intinya yang yang jadi patokan adalah jumlah terbitan yang saya tangkap jadi misalnya kalau bapak tadi sudah lebih dari 4 terbitan berarti tinggal 4 terbitan terakhir itu yang diajukan oke coba dari saya pak mohon izin pak kebetulan penajuan kemarin itu kami yang diajukan yang diajukannya itu terbitan yang terakhir pak itu bagaimana maksudnya bukan 4 kali terbitannya yang diajukannya tapi terbitan terakhirnya kayak gitu mohon izin atau bagaimana ya jadi itu bapak ajukan 1 terbitan ya pak iya pak iya pak jadi yang diajukannya itu 1 terbitan cuma kalau kalau apa namanya terbitan keberkalaannya sih kita setiap setiap bulan itu sudah ya tidak ada yang bolong tetapi untuk pas pengajukan itu yang diajukannya adalah yang 1 kali terbitan terakhir kayak gitu pak itu bagaimana mohon izin pak untuk pengajuan pertama kali harusnya 4 jadi pengajuan pertama kali itu 4 kalau misalnya bapak setelah sudah pernah diajukan kemudian melakukan reakreditasi betul yang bapak lakukan hanya mengajukan yang terakhir saja apakah misalnya pengajuan pertama kali bapak untuk pertama kali mengajukan reakreditasi zaman saya yang sudah selera ketika saya menempatkan 5 edisi terakhir 5 ternyata juga tidak leluh jadi harus 4 4 nomor 4 nomor yang di untuk pertama kali pertama kali 4 nomor kalau reakreditasi bisa 1 nomor oh gitu ya pak berarti kalau misalkan pertama itu harus 4 kali 4 kali terbitan minimal ya oh gitu berarti kalau misalkan untuk kere 1 terbitan yang terbitan terakhir berarti ini patokannya mau izin pak patokannya bukan patokan umur ya kalau saya menerjemahkan begitu pak tidak salah kalau ada teman-teman lain yang lebih paham nanti mungkin bisa membantu kalau saya menerjemahkan begitu ya bukan patokan dari 1 tahun 9 bulan atau 1 tahun 8 bulan oh iya sebenarnya terbitan yang 4 ya siap-siap nanti ada di jati hatnya pak ya nanti bapak mungkin ini tambahan nanti mungkin dilihat di di jadi kalau kita buka di laman web dikti disana di Arjuna ada panduan akreditasi mengenai batas minimal yang harus disubmit disana jadi kita buka kembali jadi memang biasanya itu dipahami dua volume terakhir jadi kalau volume itu kan ikut di tahunnya kalau satu volume isinya 12 isu makanya berarti dua volume berarti 24 isu tapi kalau kita serah ditunggu kemudian ya diperkah mungkin begitu jadi begitu kita coba lihat lagi di panduannya ada tapi kalau saya tidak salah memang dua volume jadi kalau memang punya satu volume berarti 24 kalau kurang ya kita tunggu pak oh iya siap mau disini pak barangkali maksudnya masa itu punya kira-kira untuk menunggu hasil itu berapa ini pak barangkali ini akreditasi kan kita kalau hasilnya belum tahu ya dari pihak dikti karena kan penilainya kita juga gak tahu berapa yang masuk itu kita tunggu saja jadi yang sudah diumumkan kan periode satu periode dua sekarang ini masuk periode terakhir ketiga kita tunggu saja kita gak tahu itu dikti mudah-mudahan sebelum berakhir tahun selesai saya juga termasuk yang perpanjangan jadi sama-sama kita menunggu ya oh iya pak siap-siap terima kasih pak terima kasih baik bapak dan ibu sudah menunjukkan pukul 11 kita sudah sampai di penghujung acara dari hari ini kami dari pelaksanaan ini mengucapkan terima kasih banyak ya terutama kepada bapak anyan yang sudah menyajikan materinya terima kasih juga kepada RJI Pusat yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini dan juga pada RJI Kalbar secara keturuhan dan khususan pada bapak dan ibu yang hadir pada hari ini terima kasih banyak atas perhatian masukan dan saran-sarannya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua saya serator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan ketidaksempurnaan kami dalam penyajian semoga dalam lain waktu kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Bila itu Taufiq wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.